Intro Halo Tribuners, kembali lagi di Jateng Travel Guide Bersama saya Agatha Maria Dan sekarang kita sudah berada di Hortimar Yang berada di Jalan Gatot Subroto No. 55 Nah sekarang kita akan jalan-jalan berkeliling kebun Dan sekarang sudah ditemenin sama salah satu tour guide disini Namanya adalah Mbak Atrin Ayo kita jalan-jalan sama Mbak Atrin yuk Kita mau keliling kebun ya Suakan Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Hortimat Agro Center Bawen Hari ini kita akan mengajak untuk berjalan-jalan Dan di kebun buah dan sayurnya Hortimat Yang luasnya ini kurang lebih ada 20 hektare Nah kita akan mulai dari kebun yang ada di samping kanan kita ini Di kanan kita ini namanya adalah kebun dari berbagai macam jenis tanaman koleksi Baik dari Indonesia ada juga yang dari luar negeri Nah 72 jenis diantaranya ini salah satunya kita punya yang namanya Durian Kani Wow di sebelah kanan ini salah satu varietas Durian yang asalnya dari Thailand Kemudian dilanjutkan juga dengan berbagai macam jenis tanaman jambu air Seperti ada jambu air citra, sililin, cincalo melah, cincalo hijau Ada juga tanaman pala dan juga kita punya tanaman kombinasi atau tanaman perpaduan Ini namanya tanaman langka yang sudah dibungkus di samping kanan Ini perpaduan langka dan juga jempeda Nah kemudian untuk sekadar informasi Hortimat Agro Center Bawen Tanah seluas 20 hektare ini merupakan kebun buah dan kebun sayur Kepemilikan pribadi dari Bapak Insinyur Budi Darmawan Dimana 90% tanah yang ada di kebun kami ini ditanami dengan berbagai macam jenis tanaman buah-buahan Kemudian 10% nya ditanami dengan berbagai macam jenis sayuran dan kita juga punya kebun bunga Mbak kalau misalnya ada wisatawan datang kesini Iya Dia pengen keliling kebun ini dia harus booking dulu gak sih Mbak? Untuk mobil wisata ini sistemnya kan per orangnya itu kita hargai setiap piket Jadi ketika ada misalnya 6 orang dalam satu keluarga kita akan masukkan dalam satu mobil Jadi kita gak mematok harus booking satu mobil atau enggak gitu Semua tiga orang beli tiket kita antar keliling kebun Tiketnya berapa tuh Mbak? Kalau misalnya hari biasa kita 15 ribu Kalau weekend kita 20 ribu 20 ribu aja udah bisa keliling kebun Dan bisa petik buah Petik buahnya nanti kita hargai setiap kilogramnya dan disesuaikan dengan musim apa yang ada di kebun Misalnya jeruk seperti hari ini nanti kita bisa petik jeruk, petik di kebun kita hargai per kilonya Oh gitu berarti hasil dari petikannya ya? Iya hasil dari petikannya Oke berarti nanti kalau misalnya muter-muter gini Dia pengen dia lihat ada tadi kayak kelengkeng Iya Terus dia pengen aku mau ngambil kelengkengnya dulu boleh? Kayak gitu Untuk panen ingkang kita juga berkoordinasi dengan kebun Ketika buah itu memang belum siap dipanen kita tidak bisa menjualnya Oh gitu Jadi kalau misalnya mau datang ke Ortimat bisa di cek di sosial medianya apa yang bisa dipanen hari ini Ya itulah yang bisa kita tarik Oh i see Berarti kita harus lihat apa yang bisa dipanen pada saat kita mau datang ke sini ya Ada di Instagram ya Instagram ada Instagramnya apa itu mbak? At Hortimat Agro Center Berarti untuk apa namanya kalau misalnya kita mau ke sini bisa setiap hari ya mbak harus Sabtu Minggu ya? Bisa setiap hari hanya saja untuk panen ini hanya di weekend dan juga di libur nasional ya Oh weekend untuk panen cuma weekend sama? Hari libur nasional Hari libur nasional Kemudian ini kita hampir sampai di kebun jeruk siamadu Kita akan panen jeruk siamadu hari ini Jeruk siamadu ini salah satu varietas jeruk kupas yang asalnya dari Malaysia Rasanya manis dan juga segar dan kandungan airnya cukup ya ini Oke mari kita petik buah jeruk siamadu di sini tempatnya Pakai yang saya tester dulu kali ya Biar aman Sekarang apa nih mbak yang harus kita siapin? Sebelumnya silahkan untuk testernya Untuk hari ini kita petiknya adalah jeruk siamadu Atau dari Malaysia Untuk harga peti 1 kg untuk jeruk siamadu 50 ribu rupiah Tadi dijamin untuk rasanya manis dan segar Silahkan dicoba Hmm manis banget Ada kecutnya dikit tapi manis enak banget Segar Nah sekarang kita mau metik langsung ya mbak Iya Ini untuk tutupnya ada di sebelah sini Oke Peralatan buat panennya itu udah dari sini ya mbak ya Jadi kita nggak perlu buat apa-apa ya Nggak perlu Kita bisa keraja sama kuntingnya Nanti ada juga tas petik yang bisa dibawa pulang Oke siap Mana mbak yang bisa dipanen Seru nih tribuners Kita panen jeruk siam Untuk jeruk yang siap dipanen itu yang sekiranya sudah Semburat kuning Sama sudah empuk Itu sudah menunjukkan sudah tua Nah tribuners Yang seperti ini nih udah siap dipetik nih Jadi dia ada semburat kuningnya Dan empuk Nih empuk Jadi ini udah siap dipetik Jadi nggak harus kuning banget ya kalau disini ya Kayak gini udah manis Ayo kita coba Petik gimana mbak caranya mbak Di tempat bagian ini aja Nih Nih kita gunting gini nih Nah tribuner sekarang kita sudah bersama dengan kapetan Yaitu Mas Hendri Mas Hendri Mas Hendri ini adalah yang menjaga dan merawat Tanaman Buah jeruk siam Siam madu Siam madu ini ya Perawatannya ya Pertama dari antar petak tajuknya harus bersih Biar tumbuhannya itu Pertumbuhannya itu Pertumbuhannya itu Tegar Daunnya Bersih dari apa mas Bersih dari hama Oh bersih dari hama Iya Hama biasanya apa aja sih mas Yang di kebun ini Hama kalau yang dari daun itu ada putih Ada trib Ada jamur Ada jamur ada Caranya supaya nggak ada itu mas hama itu gimana Caranya penang gudulannya kalau yang di kutu putih itu harus disemprot pakai pesticida Oh disemprot pakai pesticida Iya Oke Terus kalau jamur Kalau jamur pakai kapur ini yang putih-putih ini kapur mbak Oh ini Ini biar nggak ada jamurnya ya Iya itu pakai kapur Oh kapur khusus tanaman atau gimana Iya kapur dolomit Dolomit Iya Oh kapur dolomit ini biar nggak berjamur ya Iya Yang bawah itu kenapa diputih-putih itu mas Ini di Ini sama mbak Ini kapur Itu kapur juga Biar pengapuran itu satu tahun sekali Biar Rayap itu lho mbak Oh supaya nggak dimakan rayap Iya Oh gitu Oke 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 Terus apalagi mas perawatannya tadi Selain mas Perawatannya kalau udah berbuah Hmm Kalau masih kecil-kecil itu kan banyak Itu harus dikurangi buahnya biar besar-besar Oh yang kecil-kecil itu dikurangi malahan Ya dikurangi-kurangi Nah ini kan kalau kecil ini kan Oh ini yang kurang bagus Yang kurang bagus itu diambil Kita diambil Atau kan satu tangki ini kan ada empat Ada tiga itu Diambil dua atau diambil satu Dipilih yang Bagus Yang paling bagus ditinggal Yang kurang bagus kita ambil Oh itu biar buahnya semakin banyak ya Iya Gimana sih mas Supaya bisa manis mas Tadi kan ininya manis banget Buahnya Iya Buahnya Kalau Manis itu kadang Dikasih pupuk mbak Biasanya pupuk berapa bulan sekali Itu perawatan Itu di pupuk Pupuknya itu yang bikin nanti buahnya bisa manis-manis gitu ya Ya kalau pupuknya jenisnya itu Kalau yang manis Biasanya pakai KCL KCL Iya Oh oke Mas Ini kan masih Baru lima Hmm Pilihin lu mas Empat lagi yang bagus Empat lagi Iya Biar pas kilo Oh iya iya Coba kita lihat pilihannya masnya Kayak gimana ya Kalau ini Udah Berapa persen udah pengandung mbak Udah mulai siap panen semua Ini ya udah udah panen ya Iya Nah tribunnya tadi kita udah keliling kebun Pakai mobilnya Terus kita juga udah panen Buah jeruk siamadu Nah sekarang kita mau nimbang ke atas Mbak aku mau nimbang Oh iya sudah Hasil panen ku Oke Ada 9 nih 9 berarti dapetnya berapa nih mbak 1,3 1,3 berarti berapa ya mbak ya Untuk pembunyian nanti di atas Di pembunyian tiket kelima Oh nanti dia yang akan Iya disini hanya penimbangan Sama pembunyian lapelnya Oke Yuk Yuk Tribuners kita Balik lagi ke Tempat yang tadi Yang awal Karena disitu Kita akan Bayar Buah yang Sudah dipanen tadi Yuk Tribuners Sekarang kita udah ada di kasir Jadi yang tadi kita udah panen Udah ditimbang Sekarang kita bayarnya disini Nah Tribuners Tadi ya dikasih nota sama mbak Jadi habisnya tadi 1,3 kilo itu 65 ribu aja Nah kita bisa bayar disini Dengan cash ataupun kartu Tribuners Kita udah jalan-jalan di otimart Udah keliling kebun Dan petik buah juga Udah ditimbang Dan udah dibayar Sekarang kita saatnya Mau cari makan dulu Kita ketemu lagi Di Jateng Travel Guide Selanjutnya Bye